Nama penyanyi Pamungkas belakangan ini tengah menjadi perbincangan warganet. Hal itu, lantaran pelatun lagu To The Bone ini melakukan aksi tak terpuji saat tengah manggung. Dalam video yang beredar di media sosial, Pamungkas tampak mengambil ponsel salah satu penonton. Namun kemudian, ia justru menggosokkan ponsel sang penonton ke area alat vitalnya. Sontak, aksi Pamungkas itu pun menjadi solotan warganet hingga namanya menjadi trending topic di Twitter. Terkait hal itu, lewat tunggal instastory-nya pada Senin 10 Oktober 2022, Pamungkas pun memberikan klarifikasi terkait aksinya itu. Pemilik nama Rizky Rahmahadian Pamungkas ini merupakan pria kelahiran Jakarta, 14 April 1993. Sejak usia 8 tahun, Pamungkas Lestram atas inisiatif ibunya yang ingin melihat perkembangan kesehatan sang anak. Sebab saat kecil, terdapat gangguan pendengaran di telinga kiri musisi tersebut. Ternyata upaya terapi sang ibu justru membuat Pamungkas jatuh cinta pada musik. Sejak sekolah, Pamungkas sudah mulai manggung di sebuah kafe bernama La Piazza dengan bayaran sekira 1 juta rupiah untuk sekali tampil. Bagai yang bersambut, sang ayah adalah pemilik manajemen artis Oxygen Entertainment, sehingga makin membuat Pamungkas ingin total bermusik. Sembari menikmati karir di dunia musik, Pamungkas menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ia merupakan alumni desain komunikasi visual dari Universiti Paramahdina tahun 2014. Rupanya sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti saat ini, Pamungkas pernah menjadi pengirik musik di sebuah acara religi. Dalam acara religi yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi Indonesia itu, Pamungkas didapuk menjadi gitaris. Pamungkas semakin dikenal publik selesai lagunya yang berjudul Monolog banyak dikandrungi masyarakat. Nama Pamungkas semakin melejit lewat sejumlah single yang ia kaungkan lewat Mas Pram Records seperti Kenangan Manis, To The Bone, Monolog, I Love You But I'm Let It Go, dan Masih Banyak Lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!